Intro Oke cuy, balik lagi sama gue Gani, di depan kita sekarang ada Satu buah grafikat dari Venom RX Ini adalah Venom RX RX 580 Dan dia garansinya resmi 2 tahun Dari Asia Raya Karena kebanyakan kalau kita nyari RX 580 Itu entah bodong lah Entah bekas, entah bekas mining, bekas gaming Atau bekas apapun Atau distributornya kurang jelas Jadi kalau teman-teman lagi ngincer RX 580 Boleh gas punya si Venom RX ini Karena garansinya resmi 2 tahun Dan sekarang kita akan unboxing si VGA-nya Isinya dapet apa aja Atau gimana aja wujud VGA-nya Sekarang kita akan melihat Dusnya teman-teman ya Tampilannya seperti ini Nuansa hitam merah Nuansa hitam ala Venom RX Dengan logo Venom RX Di sini ya, VNMRX Dan merahnya dari AMD Radeon Garansi 2 tahun dari Asia Raya Asia Raya ini Yang megang Venom, Bipul, dan juga Zotak Teman-teman ya Ini sampingnya seperti ini Biasanya kalau dus graphic card punya Venom RX Dia bentukannya selalu seperti ini Teman-teman ya Beda di keterangan di sini aja Ya ini RX 580 8GB GDDR5 Kalau ada VGA jenis lain Ditulis ada keterangannya di bawahnya Ya Kita akan langsung buka ya Isinya ada Driver-nya ya Tapi gue akan lebih pewek Kalau kita ngedownload di web AMD Ya Lagian PC jaman sekarang Sudah tidak ada DVD-nya Ini isinya gak ada apa-apa lagi Langsung wujud VGA-nya Teman-teman ya Untuk VGA-nya sendiri Dia harganya Kalau gue lihat di marketplace ya Dari 1,2-1,3-an teman-teman Ya Oke Ini wujud fisiknya kinclong banget Ya Port-nya ada DVI, HDMI, sama DisplayPort Dan pakai colokan 1x6 pin Ya Dan ini backpad-nya Dan Gue selalu dapet info Aya Bang Apakah ini baru atau kayak gimana Mungkin teman-teman bisa lihat sendiri ya Di sini board-board-nya Gue sih ngeliatnya ini seperti board VGA baru pada umumnya Teman-teman ya Gak ada tuh Ada cacat fisik Atau kayak korosi Kayak gitu Ini masih kinclong-kinclong aja semua Seperti Baru Ya Oke Dan dia dual fan Oke Nah di video kali ini Gue hanya akan unboxing aja ya Kalau misalnya teman-teman pengen tahu testingnya Ada di channel utama gue Atau kalian bisa klik link yang udah gue taruh Di deskripsi Dan kalau teman-teman minat Sama VGA-nya Linknya juga sudah gue taruh Di deskripsi Ya Eh segitu aja Terima kasih Dan thank you Semoga bermanfaat